Satu sumber uang pedang Dut Ayu Ting Ting jadi sorotan. Penyebabnya usaha karaoke di Bengkulu harus ditutup sementara. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Frame and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Diketahui penyebabnya adanya kasus tewasnya pengunjung dan pemandu lagu setelah karaoke di karaoke Ayu Ting Ting. Tindakan penutupan tempat usaha milik Ayu Ting Ting dilakukan oleh Pemkot Bengkulu. Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu, Eko Agustrianto menyikapi kasus tersebut Pemkot telah berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk melakukan penutupan sementara karaoke ATT di Bengkulu. Penutupan sementara ini akan berlangsung hingga proses penyelidikan selesai dan menyatakan karaoke ATT tidak terindikasi terlibat dalam kasus tewasnya pemandu lagu dan pengunjung ini. Penutupan sementara ini dilakukan dengan harapan agar kejadian seperti ini tidak terlulang kembali dan membuat tempat hiburan menjadi lebih tertib. Terkait perizinan, sebelumnya Pemkot menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah kota. Namun dalam konferensi pers berbeda. Jangan lupa terus saksikan Fem&Frem dengan informasi seputar selebritas menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmasin Post News Video dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!